Intro Kenapa merencanakan keuangan itu menjadi suatu hal yang penting? Nah, setiap individu ataupun keluarga pasti memiliki yang namanya tujuan keuangan yang ingin dicapai Nah, dari tujuan keuangan ini perencanaan keuangan menjadi cara untuk dapat merealisasikan tujuan keuangan dari individu ataupun keluarga Nah, tujuan keuangan ini dijabarkan melalui rencana keuangan yang nantinya akan diimplementasikan oleh individu ataupun keluarga kemudian dimonitoring, dipantau dan dievaluasi secara berkala Nah, apakah nanti implementasi ini bisa merealisasikan dari rencana keuangan atau dari tujuan keuangan maka diperlukanlah yang namanya sebuah perencanaan keuangan Nah, perencanaan keuangan ini bisa dilakukan secara individual artinya oleh sendiri, baik secara individual ataupun secara keluarga atau perencanaan keuangan ini bisa dilakukan dengan bantuan pihak luar atau pihak lain seorang perencana keuangan yang bersertifikat yang berprofesi memang sebagai perencana keuangan profesional Nah, kemudian setelah kita punya rencana keuangan yang merupakan penjabaran dari tujuan keuangan yang harus kita perhatikan adalah adanya keterbatasan atau limitasi dari sumber daya yang kita punya yang pertama Nah, sumber daya di sini kaitannya sama uang sama modal atau sama pendapatan yang kita punya Nah, kita punya keterbatasan dari sisi sumber daya ini dan yang kedua ada sumber daya dari sisi waktu kalau kita bicara waktu berarti kita harus punya target kapan tujuan keuangan yang terjabar dalam rencana keuangan ini mau kita capai apakah dalam waktu dekat dalam waktu menengah atau jangka waktu panjang Nah, dengan adanya rencana keuangan yang kita susun dan kita implementasikan di sini bisa memperbesar peluang kita untuk mencapai tujuan keuangan yang tadi kita tentukan di awal Kalau kita ditanya bagaimana atau kapan sih waktu terbaik untuk melakukan perencanaan keuangan dimulai dengan adanya tujuan keuangan itu adalah waktu terbaik ketika kita mulai yang namanya merencanakan keuangan Nah, tujuan keuangan di sini ada banyak sekali jadi kalau kita bisa identifikasi setiap individual atau setiap keluarga yang memiliki banyak sekali tujuan keuangan misalnya kalau secara individual secara individual bisa misalnya kepemilikan dari sisi aset rumah, apartemen, ataupun lainnya itu adalah salah satu dari tujuan keuangan atau kalau kita mau memiliki kendaraan mobil, motor, ataupun lainnya itu juga salah satu contoh dari tujuan keuangan Apabila sudah berkeluarga, mungkin tujuan keuangannya akan sedikit berubah yang tadinya hanya berfokus pada individu sekarang kita berfokus pada keluarga ada anak, ada istri, dan sebagainya Nah, di sana rencana keuangan atau tujuan keuangannya mulai berpindah misalnya ada rencana pendidikan anak atau kebutuhan untuk liburan bersama keluarga ataupun tujuan lain misalnya tujuan ibadah untuk ibadah haji atau wisata ibadah lainnya itu adalah contoh dari rencana dan tujuan keuangan Jadi, ketika kita sudah punya tujuan keuangan disitulah saatnya kita mulai untuk melakukan yang namanya perencanaan keuangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!